Setiga ya, aku mau kasih tau nyimu kena Angel Elga, nyaman banget, bahannya lembut, pokoknya bikin nyaman untuk sholat dan juga bisa disini ada selectingnya tuh, jadi bisa di setel, biar gak sempur. Pemberitaan datang dari artis cantik Angel Elga yang tiba-tiba kini datang ke pihak yang berwajib melaporkan kalau dirinya kena tipu rekan bisnisnya. Tadi bayar menjadi brand ambasador, kini nama Angel Elga tertarik-tarik kasus penipuan, bahkan tak tanggung-tanggung. Menurut Angel Elga, rekan bisnisnya adalah istri salah satu oknum kepolisian. Merasa benar dan tak mau kesalahan, Angel Elga pun membongkar membawa semua bukti yang ada. Dirinya dikontrak oleh wanita tersebut untuk menjadi brand ambasador, sehingga nama Angel Crypto itu muncul. Angel Elga mengungkapkan dirinya tak dibayar menjadi brand ambasador, namun namanya kini terseret-seret kasus ini. Bahkan masih menurut Angel Elga, dirinya yang dirugikan, namun dirinya yang diblokir di sosial media oleh wanita yang mengaku istri oknum tersebut. Tak hanya melaporkan kepada pihak yang berwajib, Angel Elga pun ada di konten koyak-kuyak. Bahkan masih menurut Angel Elga, dirinya ingin ada di konten koyak-kuyak agar semua orang tahu kalau Angel Elga juga adalah korban dari orang tersebut. Beliau akan melanggar, bisa tinggal ditarik, ini seretnya seperti ini. Lembut banget bahannya. Let's go! Mame, mau lihat ini? Apa? Aku mau ke sana. Let's go! Atas permasalahan ini, Angel Elga pun mengaku dirinya rugi miliaran dari tadi bayar brand ambasador hingga nama baik yang tercoreng. Angel Elga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk nama baik dan juga kerugian materi. Didampingi pengecaranya, Angel Elga mengaku dirinya punya bukti yang kuat, masih menunggu itikat baik. Namun hingga kini, nampaknya tak ada ikitikat baik dari orang dilaporkan oleh Angel Elga tersebut. Angel Elga menjadi korban penipuan oknum aparat ikut terseret karena penelaku penipuan tersebut adalah istrinya. Menurut Angel Elga yang beberapa ketemu dengan bapak kepolisian tersebut, Angel Elga nampak tak mau ada masalah hingga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk nama baik dan kerugian materi hingga miliaran. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!